Sondail adalah seorang siswa berusia 18 tahun yang bermimpi bertemu cinta sejati pertamanya. Ketika dia berada di atap, dia melihat seorang pria yang siap untuk melompat turun dan memintanya untuk tidak melakukannya. Tapi dia tidak mendengarkannya karena perasaannya yang tak terbagi. Bangunan, Dayun menyadari bahwa itu semua adalah mimpi buruk. Memimpikan seorang remaja yang terhubung dengan kenangan menyakitkan. Kakak perempuannya meminta gadis itu untuk segera bangun dan mengemasi barang-barangnya saat mereka pindah ke Seoul. Setibanya di kota dan apartemen baru, gadis itu bosan dan terlalu seksi. Kakak perempuan membuat Dayun pergi ke toko terdekat untuk membeli air dan es krim. Dalam perjalanan kembali, gadis itu memperhatikan bahwa ada seseorang di lift terburu-buru untuk menghindari menunggu lama di lantai pertama. Menyadari bahwa dia tidak sendirian di sini, tapi tidak sempat melihat orang di sebelahnya. Dayun dengan hati-hati melihat ke atas dan memperhatikan seorang pria tampang di depannya. Dia malu dan menjatuhkan tasnya, tapi pria itu membantunya mengumpulkan bahan makanan dan gadis itu jatuh cinta padanya. Dari menit pertama, kesokan paginya, kakak perempuannya mengantar Dayun ke sekolah dan memberikan tanda tangan kepada para murid karena dia adalah orang yang populer. Sementara itu Dayun mengenal teman-teman sekelasnya dan mengenali pria dari lift. Setelah kelas, Hana dan Nara menemuinya dan bermimpi menjadi temannya. Dia mengenalimu seorang pria dari sekolah terakhirnya yang pindah ke Seum karena beberapa masalah. Setelah kelas Dayun mengucapkan selamat tinggal kepada timan temannya dan bergegas mengejar pria itu dari lift yang namanya Seum. Ternyata dia dulu kasar dan memukuli siapapun yang tidak dia sukai. Jadi tidak ada yang berteman dengan pria itu. Naif dan jatuh cinta, tidak mengetahui hal ini dan menyatakan simpatinya kepada Seum. Meminta gadis itu untuk memejamkan matanya. Dia kabur karena dia tidak ingin berkomunikasi dengannya. Saat kembali ke rumah, Dayun memberi tahu kakak perempuannya tentang segalanya. Dia tidak hanya menertawakan gadis itu, tetapi juga menyarankan untuk berpikir tentang penggunaan pencalonan. Menunjukkan bahwa dia adalah seorang kenalan lama dan mungkin pilihan yang lebih baik untuk suatu hubungan. Yu memanggil Dayun Tape. Gadis itu tidak terlalu terburu-buru untuk berbicara dengan temannya karena dia jatuh cinta dengan Seum dan ingin bersamanya. Semenit kemudian pria itu membunyikan bel pintu, tetapi hanya untuk menyerahkan gadis-gadis itu saudara tengah mereka yang terlalu menikmati alkohol. Gadis itu terus-menerus muntah. Jadi Dayun harus membersihkan. Setelah adiknya di lorong, Seum memutuskan untuk membantunya, tetapi akhirnya harus memberikan nomor ponselnya tanpa memberi tahunya bahwa dia memiliki gadis lain yang tinggal di rumah. Dalam satu menit Dayun mulai menyerang orang itu dengan seratus pesam dan panggilan. Kesokan paginya dia bertemu dengannya di luar sekolah, mencoba bersosialisasi di kelas dan kafetaria. Yang lain menertawakannya, percaya bahwa gadis itu terlalu mempermalukan dirinya sendiri. Tidak tahan, Yu mengeluarkan teman lamanya dari kelas dan memintanya untuk berhenti bertingkah seperti ini. Hana cemburu pada Dayun dan Yu percaya bahwa ada sesuatu di antara mereka. Tapi gadis itu menenangkan temannya, membuktikan bahwa mereka sudah berteman sejak kecil dan tidak lebih di malam hari. Dalam perjalanan pulang Seum dihentikan oleh sekelompok holigan, dipimpin oleh mantan temannya. Dayun melihat apa yang terjadi dan campur tangan dalam skandal. Sangat percaya bahwa ini adalah teman pria itu. Ketika dia mengetahui kemungkinan masalah, dia tidak akan mundur dan memegang tangan Seum. Semenit kemudian, Yu juga sudah ada. Siap membelanya sang pemimpin pengganggu. Diprovokasi Seum menjadi konfrontasi dan ditinju di wajah. Kerumunan siap menerkam ketiga murid, tapi mereka dilindungi oleh kakak perempuan Dayun. Para holigan bisa saja menyerang mereka juga. Tapi kakak tengah bekerja di kejaksaan dan ini membuat para pelanggar hukum remaja mundur. Sekembalinya ke rumah Dayun merasa tertekan. Dengan asumsi Seum itu punya pacar. Dengan siapa dia tinggal di bawah satu atap, segera pria itu mengajaknya berkencan. Dan gadis itu melupakan segalanya. Benar-benar berteriak dengan kebahagiaan. Kesokan paginya pasangan itu pergi jalan-jalan di taman, di mana menjahit meminta Dayun untuk menjadi tutornya dan persiapkan dia untuk ujian masuk. Setelah belajar pasangan pergi ke restoran, tapi tak sengaja bertemu teman sekelas mereka di sana. Mereka bertingkah seperti saingan dengan makan babi pedas. Tapi ternyata mereka hanya melakukan ini. Untuk makan siang gratis setelah restoran, Yew meminta begitu banyak untuk tidak padanya. Dayun, karena dia sangat baik dan tidak pantas mendapatkannya. Melihat lagi gadis itu, pria itu menyadari bahwa dia juga jatuh cinta padanya. Di malam hari Seung adalah mantan pacarnya, mengetahui bahwa dia telah mulai berkencan dengan gadis lain, dan menuntut untuk mengetahui segalanya tentang dia. Di pagi hari, Seung mengunjungi Dayun untuk melanjutkan studi untuk ujiannya. Kakak perempuan berbicara tentang naksir siswi yang membuatnya merasa canggung. Para sepupunya mengamati pasangan itu, jadi mereka harus jalan-jalan atau segera melamar Dayun untuk menjadi pacarnya dan mendapatkan persetujuannya. Di saat yang sama Hana melamar hubungan kepada Yew, tapi pria itu belum siap untuk langkah serius seperti itu. On the way pulang, Seung belum siap untuk menyikat pacarnya, tapi butuh hari pertama dengan tangan. Setelah mengembalikan semua apartemen, sekali lagi dihadapkan pada masalah. Gadis itu depresi dan makan sampai dia merasa sakit. Menyebabkan, ibu pacarnya harus memanggil ambulans. Kesokan paginya, Dayun pergi ke sekolah dengan bahagia dan tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Melihat sim itu tidak di sekolah, gadis itu sedih tidak mengerti apa itu masalah. Hana mengabaikan teman-temannya karena Yew, karena dia tidak ingin bersosialisasi dengannya. Setelah menyerah pada hubungan, perawat jaksa menemukan fail personal June dan menyadari bahwa dia sangat berbahaya. Hana bertemu Dayun di luar sekolah dan mendorong gadis itu ke tanah. Dia sangat agresif dan menyatakan bahwa dia berkencan dengan beberapa yang menciptakan kesalahpahaman. Yew menyelamatkan Dayun dengan menyatakan bahwa dia adalah pacarnya dan dia akan membalas dandam pada siapapun yang menyakitinya. Artinya, beberapa saat kemudian, Yew meminta Dayun untuk beberapa saran yang bermanfaat untuk mencari cara menghadapi Hana. Malam harinya, Siung kembali pulang bersama keluarganya. Memperhatikan Dayun dia meminta maaf padanya atas ketidakhadirannya dan bersiuman. Menyatakan cinta mereka satu sama lain. Di malam hari, cowok itu tidak menjawab telponnya akibat kecemburuan dan menenggelamkan ponselnya di tangki ikan. Sementara itu, Hana belajar dari pengganggu bahwa Yew menipunya dan Dayun benar-benar pacaran dengan Siung. Kersokan paginya Dayun dan putranya pergi ke sekolah bersama dan mereka baik-baik saja lagi. Yew memutuskan untuk meminta maaf kepada Hana karena meninggalkan hubungan dan memberinya surat penjelasan. Setelah kelas guru meminta Siung untuk tetap terlambat, tapi sebelum dia melakukannya dia memberi gadis itu pemain untuk mendengarkan musik favoritnya. Ketika Dayun pulang sendirian, dia sekali lagi menjadi korban serangan Hines yang menarik orang jahat yang dipimpin oleh Choi. Salah satu pengganggu ternyata orang baik dan bergegas ke sekolah untuk memberi tahu Siung tentang apa yang terjadi. Anak laki-laki yang ketakutan pergi mencari gadis yang dicintainya, menyadari bahwa para pengganggu telah menculiknya. Dua tahun lalu mereka semua adalah teman sum, tapi suatu hari mereka melewati batas perilaku normal. Hana berkencan dengan pria itu dan tersinggung. Siung itu mengaku tinggal bersamanya. Segerombolan gadis menyerangnya di kamar kecil, menghina dan menyakiti gadis tak berdaya. Siung menyelamatkannya, tetapi diganggu dan dijay, menyebabkan dia pindah ke sekolah lain. Di masa sekarang, Siung dan sesama pengganggu pergi mencari gadis itu, tapi tidak menyadari di mana dia berada. Pada saat yang sama Hana mengalahkan Dayun, menyebabkan gadis itu memukul bagian belakang kepalanya. Pada radiator dan kehilangan kesadaran, para pengganggu memutuskan untuk mengejeknya. Tapi para guru muncul di kamar kecil dan mengusir mereka dan memanggil ambulans untuk Dayun. Kesokan paginya gadis itu tidak muncul di sekolah dan Siung harus saling memberi tahu teman tentang segalanya. Yu menerkamnya dengan tinju, karena pria itu tidak menjauhkan gadis itu dari masalahnya. Para pengganggu diinterogasi di kantor polisi, tapi mereka tidak takut hukuman, karena mereka anak di bawah umur. Para sepupunya mengunjungi Dayun di rumah sakit, dan segira orang tua mereka datang mengunjungi mereka. Sang ibu tak ingin skandal publik, saat ayah sedang mempersiapkan pemilihan, dan tidak ada yang harus menodai reputasinya. Putri Jaksa kecewa dengan perilaku orang tuanya, dan mengatakan bahwa dia sendiri akan membalaskan dendam adik perempuannya. Di malam hari, Siung mencari tahu di mana, para pengganggu telah mengatur tempat pertemuan, dan berencana untuk pergi ke sana Daen menghentikannya. Meyakinkannya bahwa apa yang dibutuhkan Dayun, sekarang bukanlah balas dendam. Tapi dukung, kesokan paginya, teman-teman mengunjungi gadis itu di rumah sakit, tapi dia mengusir semua orang dari kamarnya, termasuk kakak perempuannya. Sedikit kemudian, Dao naik ke atap rumah sakit, dan ingat betapa kejam dan dinginnya. Dia untuk teman-teman sekelasnya. Dua tahun lalu, satu-satunya orang yang bersosialisasi dengannya adalah Yo, dan siswa terbaik sekolah, yang mendapatkan bantuannya dengan kecerdasan mereka. Ketiganya belajar panjang dan keras, menghabiskan seluruh waktu mereka bersama. Sepertinya murid terbaik memiliki kesempatan untuk jatuh cinta dengan Dayun, dan dia menyerahkan gelar siswa terbaik untuknya. Berharap setelah itu, gadis itu akan membalas gebetannya. Semuanya berubah suatu hari, ketika pengganggu memutuskan untuk menggertak pria dengan nilai bagus. Mereka menyerang dan mencoba memukuli pria itu. Tapi Yo dan Daun melindunginya, mempertaruhkan kesehatan mereka sendiri, ternyata orang itu berutang banyak uang kepada para pengganggu. Tapi teman-temannya memutuskan untuk tidak meninggalkannya dalam masalah. Kersokan paginya Mara melakukan kunjungan, dan ingin menyatakan cintanya. Tapi ketakutan, menyadari bahwa gadis itu menganggapnya teman. Di malam hari, dia memutuskan untuk mengusulkan hubungan melalui pesan. Tapi para pengganggu menemukannya, sebelum orang pintar itu bisa mengirim pernyataan cinta, para pengganggu secara brutal memukuli Mara. Dan kersokan paginya, dia muncul di sekolah, tidak ingin berkomunikasi dengan siapapun. Daun mengejar pria itu, dan menemukannya di atap. Memohon padanya untuk tidak melakukan hal bodoh. Setelah menyatakan cintanya pada gadis itu, pria terpintar di sekolah melompat turun, menyelesaikan skor dengan hidupnya di masa sekarang. Siung menemukan gadis itu di atap rumah sakit, dan mencegahnya melakukan hal bodoh. Dua tahun lalu, pengganggu tertangkap dan secara brutal menghajar Yo, karena dia membela mendiang Mara, dan sekarang harus membayarnya kembali. Di tempatnya, sedang dihancurkan, anak laki-laki itu putus sekolah dan pergi ke Sloan, untuk menghindari penganiayaan. Daun menyarankan, agar Siung istirahat dari hubungan, mengalami kesulitan dengan apa yang terjadi padanya. Sedikit kemudian, para pengganggu menerbitkan video yang menunjukkan mereka intimidasi, Daun dan mempermalukannya. Gadis itu menjadi histeris, dan tidak ingin berbicara dengan siapapun, karena apa yang terjadi di malam hari. Teman-temannya di sana mencoba mengunjungi Daun, tapi dia tidak ingin melihat siapapun. Beberapa saat kemudian, Jun yang tinggal bersama Siung memutuskan untuk mengunjunginya, dan anak laki-laki itu dan teman-temannya pergi ke orang jahat, untuk membalas dendam pada mereka. Jun memiliki dukungan dan menghibur Daun, mengungkapkan bahwa dia juga telah diganggu untuk waktu yang lama. Setelah mendengar apa yang terjadi, Siung bertengkar hebat dengan temannya Jun, menyebabkan mereka berpisah sebagai musuh, sementara Yuona dan Daun berbicara satu sama lain, mengeluh tentang masalah mereka. Seungyo dan teman mereka, menuntut para pengganggu menghapus video. Hana mencoba berbicara dengan pria yang dia sukai, tapi dia dengan kasar menolaknya, tidak ingin bersosialisasi dengan gadis nakang. Juni bertindak terlalu percaya diri, dan dipukul wajahnya oleh Seung, membuat marah si pengganggu, memerintahkan ketiga dari The Villain, untuk mengambil nyawa mereka, dan perkelahian besar-besaran pecan di antara mereka. Para pengganggu secara brutal memukuli ketiga orang itu, tapi mereka hampir tidak melawan. Ternyata ini adalah beberapa seperti yang direncanakan, untuk membuat para pengganggu menghapus video. Sesaat sebelum pertemuan, anak-anak sekolah memanggil ke tempat kejadian. Tanya Hana dan Nara, telah mengambil video dari apa yang terjadi, jika rencananya berhasil para pengganggu akan ditangkap. Setelah itu mereka akan dibuat, untuk menghapus video, dari hari malam ketika diganggu. Setelah berbicara dengan Yonha, gadis itu belajar tentang perkelahian masal, dan bergegas ke pria itu. Hana dan Nara menghentikan pertarungan, untuk melindungi anak-anak sekolah. Setelah itu polisi, yang dipimpin oleh kakak jaksa, tiba di tempat kejadian, dan tangkap para pengganggu. Da'eun bergegas ke tempat kejadian, untuk memeluk Seong, dan melihat Hana. Memutuskan untuk membalas perasaan terinjak-injak pria itu, dan menyerangnya dengan pisau. Seong terluka di leher. Segera, pria itu dibawa ke rumah sakit dengan cedera serius, dan dikirim ke unit perawatan intensif. Sebagai akibat dari apa yang terjadi, pria dan wanita itu dibawa ke polisi, dan dibuat untuk menjalani hukuman mereka. Saudara perempuan jaksa, memperingatkan mereka bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka, untuk melakukan reformasi. Karena sebentar lagi, mereka akan menjadi dewasa, dan mungkin menghabiskan hidup mereka di penjara, jika mereka terus berperilaku seperti ini. Yona dan Da'eun menjadi teman dan mengunjungi Seong, yang perlahan pulih di rumah sakit. Ketika gadis itu tertidur di samping tempat tidur pria itu, Yona memintanya untuk memberi tahunya rahasia lain, yang dia rahasiakan tadi. Beberapa hari kemudian, Seong sudah keluar dari rumah sakit, dan Da'eun bergegas ke arahnya, tetapi melihat bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu. Setelah bergegas ke rumahnya, gadis itu tidak menemukan pria itu, hanya menerima surat perpisahannya dari unit beberapa. Dia belum memaafkan dirinya sendiri, karena mantan teman bulinya menyakiti gadis itu. Setelah banyak berpikir tentang apa yang terjadi, dia memutuskan untuk menjauhkan diri dari Da'eun, agar dia aman. Tiga tahun kemudian, anak-anak sekolah telah tumbuh dewasa, menyelesaikan studi mereka, dan masuk universitas dan mencari pekerjaan. Menyadari diri mereka sendiri, satu-satunya orang yang tidak bahagia yang tersisa adalah Da'eun, masih menunggu putranya kembali. Yuana dan Da'eun bertemu sepulang sekolah dan pergi ke sebuah kafe, di mana mereka mengenali Hana, pengganggu sebagai pelayan. Hana yang banyak berubah sejak saat itu, meminta pengampunan atas perilakunya yang tercela, dan berlutut di depan para gadis. Di malam hari, teman-teman lama bertemu di restoran yang dibuka bersama, dan bersenang-senanglah di malam hari. Saudari jaksa mengirim Da'eun ke toko. Dalam perjalanan kembali, gadis itu bergegas ke lift, dan berlari masuk. Di saat-saat terakhir, melihat seseorang menekan lantai di atasnya, gadis itu menjatuhkan tas ke lantai, dan berbalik untuk menemui Se'eun. Saling merangkul, pasangan itu menyadari bahwa tidak ada, dan tidak ada orang lain yang akan mengganggu kebahagiaan mereka.